Misa Tim DVI Polda Jawa Barat hingga hari ke-29 Pasca Gempa Cianjur telah mengidentifikasi 159 jenazah korban gempa termasuk satu jenazah yang ditemukan di material longsoran di Desa Cijedil pada Rabu kemarin. Tim DVI Polda Jabar hingga hari Jumat siang merilis sebanyak 159 jenazah korban gempa telah teridentifikasi. Korban ditemukan di lokasi longsoran di Kampung Cugenang, Desa Cijedil, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur pada hari Rabu kemarin. Korban berjenis kelamin laki-laki bernama Sahroni berusia 24 tahun beralamat di Kampung Cugenang, Desa Cijedil, Kecamatan Cugenang. Hingga hari ini keseluruhan jenazah yang sudah diidentifikasi sebanyak 159 kantong jenazah. Dari total keseluruhan sebanyak 174 jenazah di Rumah Sakit Sayang Cianjur dan Rumah Sakit Cimacan. Dan hingga hari ini tim DVI belum menerima kembali kiriman jenazah. Masarkan sidik jari, tanda medis, medis gigi dan properti. Sehingga jumlah total jenazah yang sudah teridentifikasi sampai dengan hari ini adalah sejumlah 159 jenazah. Selain itu untuk mempercepat proses identifikasi jenazah, tim DVI berharap kepada keluarga korban segera melapor dengan membawa catatan kesehatan korban, foto-foto korban dan catatan medis.